hai 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 semua assalamualaikum Selamat datang di dapur gelegar hari ini aku mau membuat resep telur kabus keju nah ini cocok banget untuk cemilan anak-anak di rumah buatnya juga mudah dan simpel ya Nah ini tuh renyah banget kalau kalian pengen tahu apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya tonton terus videonya sampai selesai ya Nah untuk bahan-bahan resep telur gabus keju disini aku punya 250 gram tepung tapioca dua butir telur 2 sendok margarin 90 gram keju 1 sendok garam nah pertama-tama aku akan menghaluskan dulu kejunya dan campur dengan butter kalau kalian mau keju ya diparut juga bisa tapi aku biar lebih praktis jadi aku satukan seperti ini nah lalu kita campurkan dengan tapioca dengan 2 butir telur tambahkan garam kita aduk-aduk terus kita aduk terus hingga tercampur ya Nah sudah seperti ini kita boleh ulangi ini dengan tangannya ini tangannya bersih sudah dicuci ya jadi aman kita ulangi terus adonannya hingga kalis ini belum digoreng aja ini sudah wangi ya dari keju dan margarinnya apalagi nanti sudah digoreng kalian bisa coba sendiri nanti di rumah resepnya Nah setelah adonan tadi kalis kalian bisa menyiapkan minyak yang banyak lalu kalian bentuk adonan seperti ini ya pastikan minyaknya yang banyak dan semua adonan tertutup oleh minyak ya lalu kalian pelintir-pelintir seperti ini bentuknya kecil-kecil aja tidak usah terlalu besar karena nanti ini bakal mengembang ya telur gabus kejunya kalian bentuk terus hingga adonannya habis jadi kalian taruh adonannya sedikit di tangan lalu kalian pelintir-pelintir dan bentuk seperti ini ya ini hasilnya nanti telur gabus kejunya jadi banyak banget ya bahan-bahannya juga mudah membuatnya simple nah setelah tadi adonannya sudah dibentuk seperti ini lalu kita panaskan dulu minyaknya jangan diaduk dulu nanti karena takutnya hancur ya Nah setelah sudah terangkat semua baru kalian aduk telur gabus kejunya kalian aduk-aduk terus hingga adonannya mengembang seperti ini pastikan tidak ada yang menempel ya jadi kalian harus sering-sering aduk seperti ini biar matangnya merata kita tunggu hingga setik telur gabus kejunya berubah warna nah kalau sudah berubah warna seperti ini tandanya sudah matang ya nah ini dia resep telur gabus kejunya sudah jadi bahan-bahannya sangat simpel buatnya juga mudah ya nah ini tuh renyah banget bisa untuk cemilan anak-anak di rumah kalian bisa coba sendiri di rumah ya semoga video aku bermanfaat kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like comment share dan subscribe terima kasih bye